Intro Salam Jumpa Pemirsa Selamat menikmati Tes chat SKD yang dilaksanakan di SMA NUK1 Bersama saya Gini Walfi Munggiri Segera kita oleh Asyol News selengkapnya Kantor pencarian dan pertolongan Basarnas Manokwari Melaksanakan tes CPNS di lingkungan Basarnas Dengan menggunakan komputer assisted test Atau chat yang berlangsung di SMA Negeri 1 Manokwari Dengan jumlah peserta 31 orang dari 40 orang yang mendaftar Kepala Kantor pencarian dan pertolongan Badan Sar Nasional Manokwari Shores Mercy Randang mengatakan Gelombang pertama pelaksanaan tes CAT SKD bagi calon pegawai negeri sipil CPNS yang berlangsung selama satu hari Pada Kamis 6 Februari kemarin Diikuti oleh 31 peserta dari total 40 peserta yang mendaftar Mercy Randang berharap Dengan layar formasi tahun 2019 untuk penempatan di tahun 2020 ini Maka 16 kota yang disiapkan bisa terisi semua Subabah Sar Nas Manokwari sangat membutuhkan personil Untuk ditempatkan di kapal Bagian administrasi dan tenaga rescue yang dinilai masih sangat kurang Mudah-mudahan ke depan gelombang formasi tahun 2019 ini Untuk penempatan di 2020 ini untuk kantor Sar Kantor pencarian dan pertolongan Manokwari Kami berharap bisa terisi semua Dari 16 kota yang kami harapkan Harapan kami terisi semua Karena kali di kantor Sar Manokwari ini sangat membutuhkan personil Yang akan kami tempatkan di beberapa formasi Seperti di kapal, di administrasi maupun tenaga rescue Nah ini yang kami harapkan Mudah-mudahan pelaksanaan ini bisa berlangsung secara maksimal Dan bisa, formasinya bisa terisi Demikian Selain di Manokwari, tes KED SKD CPNS Basar Nas ini Juga dilaksanakan di 14 titik lokasi di Indonesia Seperti di Yogyakarta, Makassar, Medan, Manado, Surabaya, Jayapura, Pontianak, Palu, Tanjung Pinang, Jakarta, Padang, Balikpapan, Palembang, dan Kupang Natalindo Kerwai, mengabarkan